Di timur pacar cerah gemenakan Mengusir kabut kita Menggugang kaum muslim ini Tinggalkan peraduan Lihatlah matahari dalam ini Di buku timur sana Sarwa Allahi Rabi Sabina wa Atakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Alhamdulillah Bismillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Onu Bismillah 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 Al-Fatihah Alhamdulillah Kembali kita bersyukur kepada Allah SWT Atas ni'mat yang Allah berikan kepada kita Ni'mat bisa berjalan di atas agama Islam Bisa memahami tentang tauhidullah Bisa menjadikan diri kita berusaha sekuat tenaga untuk terbebas Daripada kesyirikan kepada Allah SWT Serta kita bersyukur pula kepada Allah SWT Kita diberikan kemudahan oleh Allah Untuk bisa berjalan di atas as-sunnah Berjalan di atas petunjuk Rasul SAW Semoga semua kemudahan yang Allah berikan kepada kita hari ini Dan ini akan senantiasa ada pada diri kita Sampai nanti kita bertemu Allah SWT Dalam keadaan kita seperti hal tersebut Amin ya Rabbul Alamin Tema kita di pertemuan kali ini adalah Kita membahas atau mentadaburi Salah satu surat yang mungkin insya Allah kita semua hafal Yakni surat An-Nas Karena ini request dari Mana orangnya Ada beliau nya tadi disana itu orangnya Para Pak Edi itu Si Din yang request disuruh surat An-Nas Ini insya Allah Saya bilang insya Allah kita akan membahas surat An-Nas Kenapa surat yang pendek-pendek aja pak Karena surat An-Nas ini kan biasa kita baca Surat yang sering kita baca Tapi terkadang diantara kita Masih ada yang tidak faham dengan apa yang kita baca Maka tujuan kita mentadaburi surat-surat pendek Mentadaburi surat-surat yang biasa kita hafal Untuk menjadikan diri kita itu Ketika membaca surat-surat tersebut Menjadikan kita faham dengan maknanya Ketika faham dengan maknanya Maka kehusuan di dalam sholat itu akan bisa dicapai insya Allah Ini tujuan-tujuan daripada kita membahas surat-surat yang pendek Ini tadi Dan surat An-Nas adalah surat makiyah Atau surat madaniyah Sebagian mengatakan Dan sebagian lagi mengatakan Dia adalah surat makiyah Dan surat ini Turunnya bersamaan dengan surat al-farak Bareng turunnya Dua surat ini langsung turunnya bersamaan Dan dia disebut sebagai Al-Mu'awwizatain Atau dua perlindungan Kata Rasul SAW Akan tetapi Perlindungan yang diminta Perlindungan yang diceritakan dalam dua surat ini Berbeda Di dalam surat An-Nas Di dalam surat al-farak Kita itu berlindung kepada Allah SWT Dari perkara-perkara yang ada di luar diri kita Jadi perkara yang di luar Apa yang aranya Eksternal Tapi di dalam surat An-Nas Kita berlindung kepada Apa-apa yang ada pada diri kita Yakni internalnya Ini surat ini tadi Dua surat ini tadi Karena dia turun secara Secara bersamaan Dan Rasul SAW Mengabarkan Dua surat ini adalah Al-Mu'awwizat Sebagai hal yang akan Bisa menjadikan diri kita ini Mendapatkan perlindungan dari Allah SWT Sebagaimana Nabi SAW Pernah berskata kepada para sahabatnya Beliau mengatakan Al-Azulluka Al-Azulluka Bi-afdolima yata'awwazabihil muta'awwizun Maukah engkau Aku tunjukkan Kata Nabi SAW Kepada Sesuatu yang akan Bisa melindungi orang-orang Yang minta perlindungan Maka Sahabat tadi mengatakan Tentu kami mau Wahai Rasulullah Mendapatkan perlindungan Dari Atas apa yang kita takutkan Artinya kita dapat perlindungan Dari Allah SWT Maka Nabi pun mengatakan Bacalah dua surat ini Kata Nabi SAW Dia akan menjadi sebab Kalian dilindungi oleh Allah SWT Dari urusan Al-Falaq Untuk urusan-urusan luar An-Nas Untuk urusan-urusan dalam Jadi ibaratnya rumah ini Satpamnya double Satpam di pagar ada Satpam di dalam rumah juga ada Ya kan Kalau satpam yang ada di dalam Di luar pagar Itu biasanya pakai Seragam tulisannya security Kalau satpam di luar rumah Ini biasanya mamanya Ya kan Jadi kalau abahnya Hendak nakal-nakal Mamanya yang jadi satpam Ini Masya Allah kita ini Pak Punya dua satpam Seperti itu Nah ini Salah satu Daripada Kegunaan Surat Al-Mu'awwidatain Atau Dan surat ini Nabi SAW Juga mengajarkan kepada kita Dan ini terkadang Menjadi sesuatu Yang kita lupakan Sunnah mahjurah Sunnah yang kita Kadang-kadang lupa Tidak membacanya Apa itu Dua surat ini Biasa dibaca oleh Nabi SAW Setelah Salat wajib Nah kita kan Kadang-kadang jarang Kalau Pak baca ini Pak Setelah salat wajib Kita tidak baca surat ini Padahal Nabi SAW Mengajarkan agar Dua surat ini Dibaca setelah Setiap kali kita Salat wajib Nabi mengatakan Sahabat Seorang sahabat Mengatakan kepada Nabi SAW Amarani Rasulullah SAW An akhra'abil mu'awwidat Duburakulli salat Rasulullah SAW Memerintahkan kepada aku Untuk membaca Al-Mu'awwidat Membaca Al-Mu'awwidatan Ini dua surat Perlindungan ini tadi Di setiap Selesai Daripada Kita melaksanakan Salat Ini sunnah Tapi sunnah ini Kadang-kadang kita Kan memakai Sunnah yang ditinggalkan Karena Kalau kita nanti Bicara tentang Sunnah-sunnah yang Ditinggalkan As-sunnah al-mahjurah Namanya Kata para ulama Sunnah-sunnah yang Kita hijrah Daripada sunnah tersebut Artinya ditinggalkan Itu banyak sekali Sunnah-sunnah yang Ditinggalkan Termasuk dalam Bulan Zulqadah ini Ada sunnah-sunnah yang Terkadang sunnah-sunnah itu Dilupakan oleh diri-diri kita Dan dua surat ini Al-mu'awwidatain Kul a'udhu birabilfalak Dan kul a'udhu birabilnas Ini kalau ditambahkan Dengan surat Al-ikhlas Maka Nabi SAW Pun juga menjadikan Sebuah sunnah Apa sunnahnya Nabi SAW Kalau mau tidur Ida awa ila firashihi Ya kan Kalau Nabi itu sudah Ketempat tidur beliau Maka beliau baca Tiga surat ini tadi Tiga kul Fatihah tiga Ya orang kita Fatihah tiga kan Fatihah empat Fatihah tiga Kul Kul a'udhu birabilfalak Kul a'udhu birabilnas Setelah Nabi SAW Membaca Lalu beliau itu Meniupkan ke tangan beliau Dan menggosokkan Ke badan beliau Sekenanya ya Maksudnya sekenanya Itu kan Kalau sambil beberapa Kita kan Beratnya muha Tangan Kan kayak ini Kalau pak Ada usah Nangkob batis-batis Ke belakang-belakang Ini mengalihi Akhirnya bangun lagi Dari tempat tidur Ini salah satu sunnah Yang diajarkan oleh Nabi SAW Untuk apa ini pak Untuk perlindungan Nabi mengatakan Kita ini dilindungi Nanti oleh Allah SWT Kenapa waktu tidur Kita meinta perlindungan Waktu tidur itu Waktu kita paling lemah pak Orang gureng itu Orang paling lemah Kadangkau Apa-apa orang gureng itu Maka saat kita Paling lemah tadi Apa yang kita perlukan Kita tidak perlu yang lain Kecuali perlindungan Allah SWT Mungkin dari mimpi-mimpi Yang buruk Mungkin dari kejahatan Orang yang akan datang Ketempat kita Mungkin dari berbagai Macam hal jelek Yang akan menimpa kita Pada saat kita tidur Maka kita perlu Dengan perlindungan Allah SWT Dan ini Salah satu keutamaan juga Dan surat ini juga bisa Sebagai rukyah Sebagai Perobatan bagi diri kita Kita sakit Kalau kita orang beriman ini Kalau namanya sakit Kadang urusannya Beobat terus Ada Haji Yadin Bos apotek kita Kalau garing Betakuan lawan Sidin Karena obatnya tahu Semuanya Insya Allah Kita sebagai muslim Kita makan obat Tapi ada lagi Obat-obat yang Ruhani Sifatnya itu Dari Allah SWT Yang mengajarkan kepada kita Dan dua surat ini tadi Termasuk di dalam Rukyah Dalam rukyah Rukyah syar'iyah Artinya ketika kita ini sakit Ketika kita ini punya Sesuatu keluhan Pada badan kita Maka dibacakan ini tadi Sebagai bentuk apa Sebagai bentuk Kita meminta kesembuhan Kepada Allah SWT Karena kita tahu Kita makan obat itu pun Yang menyembuhkan juga Allah Pian sakit kepala Minum misalnya paramek Ya kalau waras Ulun kalau minum paramek Misalnya ada waras Kenapa bisa ada waras Karena yang menyembuhkan Allah SWT Bukan paramek Dia cuma sebagai Wasilah Untuk menyembuhkan Dan orang tidak semuanya Akan sembuh Dengan obat yang sama Nah ini Ini salah satu bukti Bahwasannya Yang menyembuhkan adalah Allah Salah satu cara Yang diajarkan oleh Nabi Untuk kesembuhan kita Dalam rukyah Adalah dengan membaca Dua surat ini Nah ini Beberapa fadilah Beberapa keutamaan Daripada surat tersebut Dan surat ini mempunyai Asbabun nuzul Ada sebab turunnya Dua surat ini tadi Al-Nas dan Al-Fala Ini punya sebab turun Artinya sebab turunnya juga sama Apa sebab turunnya? Sebab turunnya adalah Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ini disihir Oleh seorang Yahudi Yang bernama Labid bin A'sam Labid bin A'sam Ini seorang Yahudi Yang jadi tukang sihir Dan dia kemudian Menyihir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Yang disuruh menyihir Bukan dia Yang disuruhnya menyihir Adalah anaknya yang perempuan Anaknya Labid bin A'sam Disuruh jadi tukang sihir Kenapa kok perempuan yang disuruh Nanti kalau kita lihat Di surat Al-Fala Itu Ya kan Dari kejelekan An-Nafasat An-Nafasat Itu apa? Tukang sihir perempuan Kenapa kok tukang sihir Itu perempuan? Karena sihirnya orang perempuan Itu Masya Allah Pak Kuat Sihirnya perempuan ini hebat Pian kalau melihat Film-film Mak Lampir Itu kan perempuan Siapa yang ada Mengalahkan Mak Lampir Rajanya tukang sihirnya Ini Pak Terus kalau pian lihat Di film-film Kita lagi halus dulu Kan ada film-film Tukang sihir yang naik sapu Binian kah lakian Tukang sihirnya Binian Memang tukang sihir Itu yang paling kuat Bebinian Makanya di rumah pun Kita ini kalau kalah-kalah Lawan Bebinian Ya kalau Pak Tapi ibu-ibu Solehah Tidak seperti itu Ini yang ibu-ibu Yang tidak pernah ngaji Itu Pak Ibu-ibu yang tidak pernah ngaji Tidak pernah kenal Quran Tidak pernah kenal masjid Nah itu Sihirnya Masya Allah Artinya meskipun Dia bukan jadi tukang sihir Tapi Pengaruh seorang perempuan itu Dahsyatnya luar biasa Berapa banyak Laki-laki Seorang suami Yang akhirnya lupa Dengan ibunya Gara-gara wanitanya Berapa banyak Laki-laki Yang akhirnya Bermusuhan Dengan kakak adiknya Gara-gara siapa Pak Gara-gara bininya Ya kan Karena apa Pak Karena kuatnya sihirnya Wanita-wanita ini tadi Tapi ini wanita-wanita Yang tidak ada solehah Yang tidak pernah pengajian Kalau ibu-ibu di belakang Ini Masya Allah Insya Allah Solehah Semua kata kaya itu Wanita-wanita Yang taat kepada suaminya Nah ini Wanita ini disuruh menyihir Apa yang digunakan Untuk menyihir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ada seorang anak kecil Yang jadi pembantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Lalu anak kecil ini Disuruh untuk Ngambil rambutnya Rasulullah Yang sisa disisir Kan kalau Nabi Suri Kan ada rambutnya Beberapa biji Yang ter Beberapa helai Yang ada disisir Itu yang diambil Setelah itu diambil Lalu oleh Labid bin A'sam Bersama Ara anaknya Yang perempuan Ini tadi Diletakkan di mayangnya Kurma Di pelepah kurma Di dalam pelepah kurma Itu nanti diberikan Sebelas buhul Sebelas ikatan Yang tiap ikatan itu Dimantrainya Macam-macam Sebelas mantra Dipasangkan Untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Lalu kemudian Yang sudah Dengan sihirnya Dan segala macam Ini dibungkus Dengan mayangnya Kurma tadi Lalu ditaruh Di dalam sumur Dan lalu kemudian Ditindih lawan batu Supaya tinggalam Di dalam sumur Untuk apa Pak? Supaya tidak ada ketahuan Supaya tidak ada orang Yang tahu Ini sihir yang dikenakan Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sebelas buhul Ditambah Sebelas jarum Ditambah Rambutnya Nabi Ditambah dengan Mantra-mantra Dan segala macam Terus disimpan Jumlahnya Sebelas buhul Nanti turunnya Ayat ini bareng Surat An-Nas Dan surat Al-Fala Itu kalau di jumlah Ayatnya jumlahnya Sebelas Setiap Nabi Menjak membaca Satu ayat Batal Satu sihir Yang ada di satu buhul Sampai selesai Dua surat ini dibaca Semua buhul itu Menjadi batal Nanti ceritanya seperti itu Lalu kemudian Ditaruh di dalam sumur Setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ini terkena sihir Maka Nabi ini Seperti orang bingung Seperti orang sakit Seperti Tidak seperti biasanya Artinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ini kemudian Mengeluhkan kepada Ummul mu'minin Aisyah Radiyallahu anha Bahasanya saya kok Seperti ini Wahai Aisyah Kok saya seperti Melakukan ini Tapi tidak Terganggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sampai kemudian Pada suatu hari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sedang tidur Lalu beliau Bermimpi Dalam mimpinya Itu datang Dua orang malaikat Yang satu Duduk di dekat Kepala Nabi Yang satu Berdiri di dekat Kakinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Lalu dua orang malaikat Ini berbicara Satunya berkata Masha'nur rajul Kenapa orang ini Kata malaikat yang satunya Lalu yang satunya Mengatakan Dia ini terkena sihir Lalu bertanya lagi Yang satunya Siapa yang menyihir Orang ini Maka dikatakan Yang menyihirnya adalah Lalu ditanya lagi Dengan apa caranya Menyihir Lalu dikatakan oleh malaikat Yang satunya Dengan rambutnya Dengan mayang kurma Dengan Sebelas jarum Sebelas buhul Lalu diletakkan di sumur Ada satu sumur Itu diletakkan di tempat situ Kata malaikat ini tadi Setelah selesai malaikat ini Berbicara Lalu Nabi SAW Bangun dari tidurnya Dan mimpi seorang Nabi Adalah wahyu Beda dengan mimpi kita Mimpinya Nabi Adalah wahyu Dari Allah SWT Maka Nabi pun kemudian Memanggil sahabatnya Dan menceritakan Tentang masalah itu Lalu Nabi suruh Untuk mencari Di sumur yang disebutkan tadi Didatangilah oleh para sahabat Di kuras sumurnya tadi Dan airnya sudah berubah Warnanya itu Kuning kemerah-merahan Air sumur tadi berubah Gara-gara sihir yang begitu kuat Diambil Lalu ketemulah barang Yang menjadi Dasar sihir tadi Dan kemudian dibakar oleh Para sahabat Dan Rasul SAW pun Kemudian sembuh Nah ini sihir Setelah sembuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Lalu sahabat bertanya Ya Rasulullah Kayak apa Labit ini kami beresakan Ujar para sahabat Ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jangan Biarkan aja Ujar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Akhirnya sahabat sudah marah Karena Nabi diperlakukan Seperti itu Nah ini Ada satu hikmah yang bisa kita ambil Ada orang yang mengatakan Masa Rasul kena sihir Kalau Rasul kena sihir Kayaknya Sama dengan apa yang dikatakan Oleh orang-orang kafir Apa kata orang kafir Sahirun majnun Ini penyihir gila Kata orang kafir Berarti benar Apa yang dikatakan oleh orang kafir Maka dijawab oleh para ulamak Tidak Lalu mereka pun mengatakan Apakah Bukankah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu kan dipelihara oleh Allah Wallahu ya'simu kamina nas Allah itu menjagamu Daripada manusia Dari kejelekan Yang akan ditimpakan oleh manusia Maka dijawab oleh para ulamak Benar Wallahu ya'simu kamina nas Itu artinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak akan bisa Untuk dibunuh oleh musuh-musuhnya Dijaga oleh Allah S.W.T Artinya tidak akan mungkin Bisa untuk dibunuh Dan Nabi juga terjaga Daripada urusan risalah Artinya meskipun Kena sihir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini Urusan risalahnya Tetap dijaga oleh Allah Nabi tetap sholat Nabi tetap mengerti Tentang wahyu dan segala macam Tetap paham Beda dengan kita Pak Kadang-kadang kalau kita ini disihirkan Jadi kegilaan Kadang-kadang ada yang seperti itu Kan ada memang Pak Orang disihir jadi gila Orang disihir jadi lupa Dengan segala hal Orang disihir jadi Seperti tidak Seperti biasanya Nah ini sihir bagi orang biasa Bagi Nabi tidak Nabi tetap terjaga Di dalam urusan-urusan Yang berkaitan dengan agama Dan Nabi itu juga terjaga Oleh Allah S.W.T Daripada orang-orang Yang akan membunuhnya Buktinya nanti di perang Uhud Nabi juga luka Kan kalau misalnya Nabi dijaga Allah Misalnya Oh Nabi kok bisa luka Masa Nabi bisa luka Kalau Nabi nya kebal Tahan tungkih Misalnya Nabi nya Yang kalau Sahabatnya Karena mau 4 perang Ujar Nabi Ayo kita jihad Perang Uhud Ujar Nabi Ujar sahabat Pian aja Kena panah Kena tombak Kena mati Tewas Kami Pian aja sudah Nang tulak Makanya Untuk menunjukkan Yang seperti itu Ini hikmah Kenapa Rasul Dijadikan oleh Allah S.W.T Seperti kita Manusia biasa Bedanya Beliau mendapatkan Wahyu Bedanya Beliau terjaga Di dalam urusan-urusan Wahyu tersebut Nah ini Salah satu hikmah Daripada Asbabun nuzul Daripada surat ini Lalu kita masuk Kepada Ayat yang pertama Daripada surat An-Nas Allah S.W.T Berfirman Ula'udu bi-rabbinnas Artinya Dan sebelumnya Bahwa tadi saya mengatakan Surat ini Surat yang Menunjukkan Kita berlindung Kepada Allah S.W.T Dari perkara Yang ada dalam diri kita Kalau surat Al-Falak Dari diri Dari apa-apa Yang ada Di luar diri kita Lalu apa bedanya Bedanya Kalau surat Al-Falak Itu kita berlindung Dari perkara-perkara Yang di luar Yang kalau perkara Itu terkena Kepada diri kita Kita Tidak bisa disalahkan Berpercancangnya Dari kejahatan makhluk Ada orang jahat Lawan pian Siapa yang salah? Ya orang itu Yang salah Dari kejahatan Di waktu malam Maling di waktu malam Rampok di waktu malam Tukang santet Di waktu malam Kejahatan orang lain Kena kita Kita tidak salah Yang layang orang Itulah yang salah Daripada penyihir Penyihir yang Melakukan tiupan Pada buhul-buhul mereka Siapa yang disalahkan Kalau kita kena sihir Masa pian yang salah Pian ulun sihir Yang salah Pian gaulun Ya saya yang salah Yang nyihir orang Orang ada apa-apa Di sihir Dan daripada Orang-orang yang Hasad Dari orang yang Dengki kepada kita Dari orang yang Iri kepada kita Siapa yang disalahkan Orang yang iri Yang salah kepada kita Dan ketika perkara itu Semua kena kepada kita Namanya kita kena Apa pak Orang kena sihir Kena kejelekan Kena kejahatan Dirampok orang Namanya kena Musibah Dan orang kalau kena musibah Ketika dia bersabar Akan mendapatkan Pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala Artinya surat al-falak Meskipun kita berlindung Tapi kalau kita kena Dengan perkara itu Kita sabar Kita dapat pahala Beda dengan surat an-nas Surat an-nas itu Kita berlindung Kepada Allah Dari yang ada Dalam diri kita Dan kalau sampai itu Terkena kepada kita Kita tidak ada Yang bisa disalahkan Kecuali diri kita sendiri Siapa yang menjadikan itu Semua jadi jelek Yang ada dalam diri kita Setan pak Setan yang menjadikan kita Itu berubah Menjadi jelek Dengan sebab Bisikan yang dibisikan Kepada kita Dan itu kita berlindung Dalam surat an-nas Kita tidak bisa menyalahkan Ya Allah Ini kan gara-gara setan Ya Allah Ulun disuruh Kayak ini Lawan setan Tidak bisa kita Menyalahkan setan Karena nanti Iblis Bosnya setan Itu nanti Pada hari kiamat Ketika orang semua Pada komplain Kepada dirinya Kayak apa Iblis Dulu berjanji Kayak ini Demini Kepada kami Berjanji Berjanji Melalui Melalui lisan Nabinya Dengan janji Yang benar Janjinya Allah itu Benar Kata setan Kata Iblis Ini tadi Dan aku juga Berjanji Kepada kalian Tapi janjiku Dusta Janjiku Itu ku Ingkari Kata setan Ini kepada Kata Iblis Kepada orang-orang Yang komplain Kepada dia Dan sebetulnya Kata setan Saya ini Tidak punya Kemampuan Untuk maksa kalian Tapi habis Kalian ini Kutawari Jari setan Lalu kalian mau Ya sudah Kenapa Setan ini Sebangsa Seles Dijualinya Maksudnya Ini Seles-seles Yang jelek Kadang-kadang Ada Kita ini Masuk mal Dibarinya Kartu Wah Bapak Beruntung Disuruh Nukar Ini Segala macem Berjuta-juta Kalau ulun Insyaallah Nangka itu Sudah kebal Kadang-kadang Dibarinya Ini Yang dapat Hadiah Kadang-kadang Sebelum Menggesek Tulisannya Pasti Kepada aku Dapat Hadiah Kalau Menahuinya Sudah Jadi Ini Setan Seperti itu Kamu yang Jawab Kata setan Kamu yang Mau Maka Kata setan Sekarang Tidak usah Komplain Kepada saya Tidak usah Mencelah Diri saya Tidak usah Komplain Komplain lagi Minta pertanggung jawaban Kepada saya Tidak usah Kata setan Celah diri kalian sendiri Kenapa kalian Begitu bodoh Untuk menerima Janji-janji Palsuku Kata setan Kenapa kalian Mau Siapa suruh Kalian Umpat Nah ini Ujar setannya Tidak usah Tidak usah Tidak ada Komplain Komplainan Dan seterusnya Dia berkata Dan seterusnya Setan mengatakan Saya ingkar Saya tidak terima Saya Berlepas diri Dari apa Yang kalian lakukan Artinya Ini Tidak Mau tanggung jawab Nah ini Lalu siapa Kalau setan Tidak mau tanggung jawab Yang akan dihukum oleh Allah Ya kita Yang akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan sebab apa Dengan sebab perkara Yang ada di dalam diri kita Artinya Kul'audu bira bin nas Dan kul'audu bira bin falak Ini Kita berlindung Dari dua perkara Tapi perkara Yang paling hebat Yang paling berat Itu adalah Perkara yang ada Dalam diri kita Makanya Kalau dalam kul'audu bira bin falak Kita berlindung Dari perkara yang di luar Kalau Apa Surat Allah Kul'audu bira bin falak Itu kalau kita baca pak Kul'audu bira bin falak Min syarri ma'al falak Kita berlindung Kepada Allah Cuma satu kali Kul'audu bira bin falak Saya berlindung Kepada Rabnya al falak Tuhannya seluruh makhluk Ini Saya berlindung kepada Tuhannya seluruh Yang ini kepada Allah Satu kali aja Tapi kalau dalam surat An-Nas Kul'audu bira bin nas Malikin nas Ilahin nas Tiga kali berlindungnya pak Ibaratnya tiga kali Kita berlindung kepada Allah Untuk satu perkara Kalau di dalam al falak Kita berlindung kepada Allah Satu kali berlindung Untuk empat perkara Di dalam surat an-nas Tiga kali kita berlindung Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk satu perkara Kira-kira yang Dahsyat Perkaranya yang mana pak Yang kita berlindung Sampai Tiga kali Dan itu ada Di dalam diri kita Masya Allah Yang kita berlindung Itu ternyata ada Dalam diri kita sendiri pak Di badan kita ini adanya Itu yang kita berlindung Seolah-olah kita mengatakan Kepada Allah Wahai Allah Saya berlindung Kepadamu Dari kejelekan Yang ada di dalam Diriku ini Nah ini Allah mengatakan Dalam surat ini Al pertama Allah mengatakan Aku berlindung Katakan wahai Muhammad Aku berlindung Kepada Rabbun nas Kepada Rabbnya manusia Kalimat A'udhu Itu isti'adah Isti'adah ini Adalah kita meminta Perlindungan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Memintakan permohonan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ini selalu kita baca Sebetulnya pak Kita dalam Al-Fatihah Itu kan baca Iyaka na'budu Kepadamu kami menyembah Wa iyaka nas Da'in Dan kepadamulah kami Meminta pertolongan Berlindung kepada Allah Itu minta pertolongan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya Ini perkara yang Selalu ada Pada diri manusia Tidak boleh dia minta Perlindungan kepada Selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbun nas Apa makna Rabbun nas Rabb itu maknanya Pengatur Lalu yang Al-Mudabbir Al-Khalid Yang menciptakan Yang mengatur Semua urusan kita Ini sebetulnya Allah Subhanahu wa ta'ala Semua aturan itu Ada di Di dalam kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya dia disebut Sebagai Rabb Rabbun itu Maknanya Adalah pemelihara Yang memelihara kita Yang kasih rizki Yang kasih kita makan Kasih kita minum Dan segala macamnya Itu semua adalah Rabb Allah sebagai Rabb Sebagai pemelihara Diri kita Kita berlindung kepada Allah Yang memberikan Semua urusan kita Ini dia yang kasih Maka dia berlindung Kita berlindung Kepadanya Yang kedua kita berlindung Habis Kepada rajanya Manusia Allah itu dikatakan Sebagai rajanya Manusia Dan Kerajaan Rajanya Allah ini tadi Berbeda dengan Raja-raja Dari kalangan manusia Allah itu Menjadi raja Dari saat Sebelum manusia Diciptakan Bahkan alam semesta Ini diciptakan Sampai semua ini Nanti dihancurkan Allah akan tetap Menjadi raja Makanya dalam Surat Al-Fatihah Kita mengatakan Apa Pak Berkaitan dengan Raja ini Dalam surat Al-Fatihah Maliki Omiddin Rajanya pada hari kiamat Hari kiamat itu Raja sudah tidak ada lagi Pak Ya kan Raja Siapa misalnya Raja Arab Saudi Raja mana-mana Sudah ada lagi Habisan itu Raja ini Tinggal Allah yang tetap Menjadi raja Yang kerajaannya Tidak akan mungkin bisa Dihilangkan Karena raja di dunia Ini ada batasnya Pak Kalau rajanya mati Ya ampih jadi raja Atau rajanya kemudian Digulingkan oleh orang yang lain Ampehnya jadi raja Tapi Allah ketika menjadi raja Dia terus menjadi raja Sampai kapan Sampai yang namanya Waktu itu Kadang ada lagi Allah tetap jadi raja Makanya Dalam sebuah hadith Dikatakan Ketika Semua makhluk ini Telah hilang Telah habis Dimatikan semua oleh Allah Tidak ada satu pun Yang namanya makhluk Kecuali hanya Yang ada Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu Allah mengatakan Aynal jabbarun Mana orang-orang yang jabbar Yang orang-orang besar Orang-orang yang Sombong-sombong Itu mana Kata Allah Aynal mutakabbirun Mana orang-orang yang Membanggakan hadiri mereka Mana itu Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Mana dulu raja-raja Yang mengatakan Mereka ini punya Kuasa besar Mana dia Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada satu pun Yang menjawab Karena semua sudah Dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu Allah mengatakan Limanil mulkul yauma Milik siapa Hari ini kerajaan Kerajaan yang ada Di seluruh dunia Ini sekarang Milik siapa Kata Allah Tidak ada satu pun Orang yang menjawab Lalu Allah mengatakan Dirinya sendiri Yang berkata Semua ini adalah Milik atau kerajaan Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah kita berlindung Kepada yang seperti ini Yang malik Yang punya aturan Yang punya kekuasaan Sangat besar Kita berlindung Kepada Allah yang punya sifat Seperti ini Lalu yang ketiga Ilahin nas Sampai tiga kali Berlindungnya Ilahin nas Kepada Ilahnya manusia Ilah itu sesembahan Yang disembah oleh manusia Makanya Kalimat Sembah Dengan minta tolong Itu digandengkan Di dalam surat Al-Fatihah Iyaka na'budu Kepadamu kami menyembah Beribadah Yang ini hanya kepada Allah Sebagai ilah Kita beribadah Wa iyaka nasta'in Dan kami minta pertolongan Kepadamu Ini digandengkan dalam Surat Al-Fatihah Nah kita minta kepada Allah Dengan menyebut Tiga sifat Allah sekalian Sekaligus untuk meminta Satu perlindungan Apa itu yang kita Pintakan perlindungan Min syarril Waswasil Khanas Nah itu pak Yang kita minta pak Dari Kejelekan Waswas Yang Maju kena Mundur kena Ini tadi Min syarril waswasil Khanas Dari waswas yang ada Di dalam hati Nah Waswas di dalam ayat ini Bukan seperti waswas kita pak Kalau kita waswas itu Artinya apa pak Ragu ragu lah Kalau waswas Dalam surat ini Artinya bukan ragu ragu Waswas itu Dalam surat Anas Itu artinya Seperti Arti kata asalnya Itu seperti Gemerincingnya Gemerincingnya Perhiasan emas Misalnya Di belakang itu Ada ibu-ibu Yang pakai gelang keroncong Misalnya Dua lusin Misalnya Terus si din bergarak-garak Kayaknya Bunyi kan pak Kerincing Kerincing Kira-kira semuanya An orang gak ya pak Akan mengalihkan pandangan Kepada ibu ini tadi Bo Dinanya ring Banar ini gelangnya Berarti berapa Ini dua lusin Nah ini Kerincing Kerincing Jadi Sesuatu yang akan Menjadikan orang itu Terfokus kepadanya Itu waswas Namanya dalam ayat ini Dalam ayat ini Nah waswas yang dimaksud Disini adalah Bisikan halus Yang dibisikkan oleh Setan kepada kita Yang bisikan itu Kita tidak dengar Tapi Bisikannya dimana Nanti ada ceritanya Dibisikannya kepada kita Yang kita dengan bisikan itu Tidak kena Tidak dengar Tapi apa yang terjadi Kita akan menuju Kepada Sesuatu yang dibisikkan itu Meskipun kita tidak dengar Misalnya Semua manusia itu Sebetulnya pada fitrahnya Semua orang itu Dilahirkan kepada Atas fitrahnya Fitrahnya manusia itu Baik Fitrahnya manusia itu Mengakui Allah Sebagai Rabb mereka Fitrahnya manusia itu Mentawahidkan Allah Tapi setan kemudian datang Dibisikinya oleh setan Manusia baik Ini dibisikinya Jalan Setelah jalan Melihat Ini pindah ada Tas di sepeda motor Digantung Orangnya Itu setan loh Yang bisik-bisik tadi Jenguk bang Jangan Kita buka Di jenguk kayaknya Ada dompet sekalinya Kita nanggu suara Ada dompet Di hati bang Dalamnya Setannya Nah diambil Dompetnya dibuka Ada duitnya Ajar kita Bahwa bang duitnya Bulikakan dompetnya Ajar setan Nah itu semua setan Itu namanya Was-was Bisikan yang sangat Halus Yang masuk di hati kita Yang kita tidak merasa Tapi apa yang terjadi Kita nurut Dengan bisikan tadi Kayak di remote-nya Kita ini Laman setan Nah itu namanya Was-was Dan was-was ini Bisikan yang dibisikan Secara lembut Kepada kita ini Diberlaku terus-menerus Tanpa henti Tidak ada ceritanya Setan istirahat Itu kadang apa Setan itu Tidak pernah cuti Handakinya beranak Misalnya Kadang pakai libur Meskipun beranak Tetap setan itu begawi Makanya Imam Hasan Al-Asri Pernah ditanya Imam Apakah setan itu guring Setan guring Nyaman benar Kalau setan guring Apa jari sidin Ida nama syaitanu Lestarahna Kalau setan guringan Ujar Imam Hasan Al-Asri Kita ini aman Semuanya Istirahat Kadang ada lagi Pak orang yang jadi pencuri Kadang ada lagi Koruptor-koruptor BTS Kadang ada lagi Ya kalau Tidak ada itu Karena apa Setannya guringan Kan itu yang menyuruh korupsi Kadang ada Guringan semuanya Setan Tapi karena setan itu Tidak pernah ngantuk Kadang pernah guring Setan itu Kadang berisi bantal Kadang berisi tilam Kayak kita Kadang ada Jadi ini kadang pernah Kadang mengerti caranya guring Terus dia goda Manusia Ini setan Terus dia bisikkan kepada manusia Untuk apa Supaya manusia ini Menuruti apa yang dia katakan Kenapa harus seperti itu Pak Karena setan sudah janji Di depan Allah Ketika dia diusir Iblis itu ketika diusir Dari surga Allah SWT Maka dia mengatakan Ya Rabb Anzirni ila yaumi wa'athun Wahai Allah Beri saya umur panjang Sampai hari manusia Dibangkitkan Lalu Allah mengatakan Inna keminal mumwarin Kamu orang yang diberi tempu Kata Allah SWT Lalu apa kata dia La'ugwiyanna hum ajba'in Anak Adam ini Wahai Allah Akan aku sesatkan Semuanya Akan aku sesatkan Kata setan Semua Tanpa kecuali Janjinya setan Di depan Allah Dia berjanji Untuk menyesatkan Diri manusia Caranya Ya sudah Digodanya Habis-habisan Kata pakai Begana Nah cara menggodanya Bagaimana Godaannya Bentuknya Was-was Bisik-bisikan Yang dibisikan Kepada Sholat setan Kepada kita Seperti contohnya Bisikan itu Pian pernah lihat Kalau orang sholat Allahu Akbar Allahu Akbar Menjarulun Pian Sembayang hari raya Sekalinya was-was ini Padahal sembayang isa Allahu Akbar Stop Allahu Akbar Pernah lihat Nah itulah Was-was yang dibisikan Oleh setan Kita tidak dengar Bisikannya Tapi setan Yang membisikkan Kita nurut Dibatalakan Allahu Akbar lagi Masih belum Usah kurang pas Turun lagi Allahu Akbar Kurang sedikit Jarsetannya Allah ini Imam sudah Baca surat Parak Parak habis Sudah Sudah parak rokok Imamnya Hanyar Allahu Akbar Sudah Jarsetan Kurang sedikit Kita juga Menjawabnya Biar sudah Kurang sedikit Parak rokok Sudah Kenapa Ada mulai awal Dijawab Kayak itu Iya kan Karena kita tahu Sudah parak rokok Ini setan Masih menyuruh Kita Allahu Akbar Allahu Akbar Kita seorang menjawab Biar raja Orang hendak rokok Kayaknya masbuk Kenapa Waktu dia Pertama kali Goda kita Kenapa Kita tidak Ngomong Seperti itu Ini godaan Setan Makanya Nabi juga Mengatakan Ini Itu Itu Setan Yang Bisik Supaya Orang Was-was Kalau ada Seperti itu Kata Nabi Maka Berlindunglah Kepada Allah Dan Meniuplah Kesebelah Kiri Sebanyak Tiga Kali Dalam Wuduk Juga Ada Setan Yang Seperti itu Namanya Walhan Setan Walhan Ini Goda Orang Wuduk Akhirnya Banyu Wuduk Pugasan Orang Sekecamatan Dihabisakannya Seorangan Ada Pas-pas Terus Ada Orang Wuduk Buasah Baju Ini Wuduk Itu Setan Dibisikin Kurang Sedikit Sikunya Kedak Kena Setannya Sudah Nyata Dibasuk Sampai Sini Setan Sikunya Masih Kena Kena Nah Itu Setan Bisikannya Halus Tapi Apa Yang Terjadi Kita Nurut Dengan Bisikan Tanpa Sadar Kita Menuruti Bisikan Setan Aslinya Kita Ini Semua Di Atas Fitrah Baik Semua Kita Berlindung Bahkan Pernah Nabi Sallallahu Sallam Itu Keadaan Gelap Keadaan Gelap Lalu Nabi Bersama Ibunda Sofiyah Radiyallahu Anha Bersama Ibunda Sofiyah Lalu Ada Dua Orang Sahabat Lewat Setelah Melihat Nabi Bersama Perempuan Sahabat Ini Langsung Jalannya Kenceng Dan Nabi Tahu Orang Ini Sedang Dibisiki Setan Apa Bisikan Setan Lihat Nabi Ikam Lawan Bebinian Setan Setan Bisiki Orang Seperti itu Nabi Tahu Maka Dipanggil Nabi Sini Kamu Kemarin Kata Nabi Balik Orang Ini Bebinian Ini Sofiyah Ibunda Kalian Lain Bebinian Lain Ini Sofiyah Istriku Kata Nabi Nabi Tahu Itu Setan Sudah Ngomong Di hati Orang Ini Untuk Memfitnah Nabi Sallallahu Makanya Kita Ini Juga Seperti Itu Pak Kalau Ada Orang Kita Ini Melakukan Sesuatu Perkara Yang Bisa Menimbulkan Multitafsir Bagi Orang Dan Multitafsir Itu Jelek Hendaknya Itu Dijelaskan Misalnya Bulan Ramadan Duduk Kita Di Rumah Sakit Ciputra Misalnya Duduk Di Buncus Ada Kantin Kita Makan Pian Melihat Ustaz Tumar Ini Kenapa Puasa Puasa Makan Disitu Pasti Pian Bikirannya Kayak Itu Biasa Ceramah Ceramah Kesana Kemari Puasa Ini Jari Jari Pian Harus Tahu Kenapa Saya Kalau Pian Melihat Ulun Pun Saya Pasti Akan Ngomong Pak Sini Pak Ulun Ini Cek Darah Ulun Ini Garing Habis Ditarik Darah Darah Puasa Terus Disuruh Dua Jam Setelah Makan Hanya Orang Akan Faham Oh Iyakah Hilang Perasaan Su'dan Perasaan Jelek Itu Hilang Ini Cara Menggoda Setan Caranya Seperti Apa Caranya Dengan Khenas Apa Itu Khenas Khenas Itu Maju Mundur Dia Kalau Kita Lengah Dia Akan Maju Membisiki Kalau Kita Ingat Kepada Allah Dia Mundur Apakah Terus Mundurnya Bulik Kada Ditungguh Kita Kita Lengah Lagi Didatangnya Lagi Dibisikinya Lagi Kita Ingat Kepada Allah Dia Mundur Terus Akan Seperti Itu Kira-kira Kalau Orang Tidak Dijaga Oleh Allah Kalau Model Diulah Kaya Itu Kira-kira Jebol Pertahanan Kita Ikut Setan Kita Ini Semua Nah Ini Makanya Disuruh Berlindung Kepada Allah Subhanahu Intinya Surat Ini Mengajarkan Kita Untuk Selalu Menggantungkan Diri Kita Ini Dalam Urusan Perlindungan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Lalu Kalau Yang Dibisikkan Itu Was-was Cara Membisikkannya Dengan Khenas Khenas Maju Mundur Maju Mundur Terus Setrikaan Setrikaan Ini ada lapahnya Ini setan Tidak ada lapah Terus Maju Mundur Sampai Orang Itu Kena Dimana Letak Yang Dibisiki Diberi Was-was Dimana Was-was Yang Diberikan Di Sudur Di Hatinya Manusia Tapi Allah Dalam Kalimat Ini Memakai Kalimat Sudur Sudur Itu Artinya Tempatnya Hati Jadi Hati Manusia Itu Berlapis Lapis Yang Bagian Luar Itu Namanya Sudur Masuk Namanya Masuk Lagi Namanya Masuk Lagi Namanya Lubun Itu Hati Manusia Makanya Allah Dalam Al-Quran Kalau Kita Ini Mentadaburi Al-Quran Akan Ketemu Nama Hati Itu Macem-macem Ada Sudrun Ada Kolbun Ada Fuadun Ada Lubun Sedikit Lagi Kalah Kolbun Sudrun Itu Bagian Luar Kalau Rumah Dia Pagarnya Di Luar Pagar Itu Sudrun Pagar Itu Sudrun Masuk Kedalam Pagar Itu Namanya Halaman Kita Itu Namanya Kolbun Masuk Kedalam Kolbun Itu Rumah Kita Ruang Tamu Kita Ruang Makan Kita Ruang Keluarga Kita Itu Namanya Fuadun Lalu Ada Yang Paling Inti Di Dalam Hati Kita Itu Namanya Lubun Kalau Yang Paling Inti Di Dalam Rumah Kita Itu Di Di mana Di Di Kamar Kamar Kita Itu Namanya Lubun Nah Setan Itu Adanya Di Luar Tidak Bisa Masuk Dia Kapan Dia Masuk Kalau Kita Nanggu Kawang Bagarnya Masuk Ini Ke Kolbun Dirusak Hati Kita Ini Kalau Sudah Rusak Hati Kita Ini Perbuatan Kita Pun Akan Rusak Kata Nabi Sallallahu Sallam Kalau Dibiarkan Di Dalam Kolbun Dia Itu Tidak Diusir Usir Lagi Disuruh Berjauh Masuk Duduk Di Sesuatu Yang Menjadikan Kita Itu Kalau Cinta Tanpa Ada Benci Itu Tempatnya Di Fuad Kalau Istri Itu Tempatnya Di Kolbun Kolbun Itu Artinya Bolak Balik Makanya Nanggaran Bini Itu Kan Kita Bisa Kadang Benci Terus Cerai Ada Yang Cinta Bisa Cinta Bisa Benci Bisa Cinta Bisa Benci Tapi Kalau Fuadun Itu Seperti Anak Kita Siapa Yang Benci Kepada Anak Ada Kita Yang Benci Kepada Anak Kita Handak Anak Kita Itu Macalnya Luar Biasa Kadang Mungkin Nanggaran Abah Mama Ini Benci Nah Kalau Lubun Itu Tempat Intinya Cinta Yang Paling Dalam Orang Yang Bisa Memasukkan Rasa Cintanya Di Dalam Ini Maka Tidak Akan Pernah Goya Dan Ini Miliknya Orang Orang Soleh Orang Soleh Memasukkan Dalam Lubun Mereka Lubuk Hati Mereka Itu Kecintaan Kepada Allah Orang Yang Bisa Memasukkan Ini Disebut Sebagai Ulul Albab Seperti Apa Cirinya Ulul Albab Kata Al-Quran Mereka Itu Selalu Ingat Kepada Allah Dalam Keadaan Mereka Berdiri Dalam Keadaan Mereka Duduk Masih Ingat Kepada Allah Cintanya Luar Biasa Kepada Allah Saat Mereka Berbah Yang Mereka Ingat Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Cinta Yang Sudah Masuk Di Dalam Lubuk Hati Yang Tidak Akan Mungkin Ada Kejelekan Kepada Apa Yang Dicintai Setan Kapan Masuknya Ya Kalau Dibukakan Habis Dibukakan Pagar Terus Dibukakan Pintu Depan Masuk Ke Dalam Rumah Begana Lawas Di Dalam Rumah Begitu Apa Jari Kita Sudah Malam Guringan Kita Dibukakan Pintu Kamarnya Nah Orang Sudah Luburnya Kemasukan Setan Ya Jadi Setan Meskipun Bentuknya Manusia Tapi Dia Adalah Setan Setan Yang Berbentuk Manusia Makanya Apa Kata Allah Subhanahu Pada Ayat Terakhir Berlindung Daripada Setan Yang Mengganggu Setannya Dijelaskan Oleh Allah Seperti Apa Setan Itu Setan Itu Dari Bangsa Jin Yang Kita Tidak Bisa Lihat Dan Dari Golongan Manusia Siapa Manusia Setan Ya Manusia Yang Luburnya Sudah Kemasukan Setan Sehingga Apa Yang Dia Lakukan Adalah Untuk Mengganggu Manusia Supaya Tidak Ada Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Dimana Hari Ini Kajian Di Masjid Al-Muslimun Bah Mau Kajian Kajian Kita Keduta Setan Dalam Bentuk Manusia Bentuk Bentuk Yang Lain Banyak Sekali Orang Ingin Kebaikan Selalu Diganggu Orang Ingin Ini Selalu Dihalangi Pokoknya Jangan Sampai Orang Itu Berbuat Baik Ini Kerjaan Setan Ada Manusia Yang Melakukan Seperti Itu Pokoknya Manusia Tidak Boleh Berbuat Baik Ini Setan Dalam Bentuk Manusia Dan Allah Mengajarkan Kepada Kita Untuk Selalu Berlindung Dari Semua Ini Hanya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Tapi Yang repot Kadang-kadang Manusia Ini Tahu Tentang Kejelekan Itu Semua Tapi Berlindung Kepada Kepada Allah Berlindung Kepada Yang Lain Mau Bikin Rumah Kalau Mau Bikin Masjid Ada Bubur Habang Bubur Putih Biasanya Bikin Rumah Untuk Minta Perlindungan Anda Kesini Minta Perlindungan Kepada Dato'ulun Empat Bekameh Misalnya Kan Di Banjar Ada Minta Bekameh Bepadah Lawan Dato' Padahal Kada perlu Bepadah Lawan Dato' Ada Aturan Aturan Dalam Islam Artinya Kita ini Sudah Diberitahu Kamu Kalau Mau Berlindung Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dari Yang Di Dalam Dirimu Ataupun Yang Diluar Dirimu Lindungannya Kepada Allah Tapi Terkadang Banyak Manusia Masih Untuk Menggantungkan Semua Perlindungan Yang kita Inginkan Hanya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ini kira-kira Yang bisa disampaikan Padahal Kalau Anda dipanjang Akan Panjang Aja surat Ini Cuma Karena Waktunya Yang terbatas Sehingga Saya cukupkan Sampai Disini Aku Luka Lihada Walhaq Indallah Subhanak Allahumma Bihamdik Asyadu Alla Ila Anta Astagfir Waktu Ilaik Fum Assalamualaikum Warahmatullahi Sampai Sampai